Intro Shalom sahabat GKPS TV Sebelum kita memulai aktivitas kita Kita ada baiknya Kita dengar-dengar dulu akan firman Tuhan Tapi sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa Kita berdoa Bapak di dalam sorga terima kasih Tuhan Buat hari yang indah yang kau beri bagi setiap kami Satu kerinduan kami Kami rindu dengar-dengaran akan firman Maka berfirman langkau Tuhan Sebab kami siap untuk menerimanya Amin Shalom sahabat GKPS TV Firman Tuhan yang menyampa kita di pagi hari ini Tertulis dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-15 Ayatnya yang ke-7 Begini firman Tuhan Aku berkata kepadamu Demikian juga akan ada sukacita di sorga Karena satu orang berdosa yang bertobat Lebih daripada sukacita Karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan Demikian firman Tuhan Saudara yang diberkati Di dalam lama Tuhan Yesus Kristus Sahabat GKPS TV Mungkin banyak hal yang membuat kita sukacita Mungkin banyak hal yang menjadikan kita Menjadi pribadi yang bersukacita di dalam kehidupan ini Dan saya percaya setiap kita Yang dengar-dengaran akan firman Tuhan pagi hari ini Pastilah diberkati Dengan sukacita yang bersumber dari ala Bapak Namun saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan ini lebih lagi mengungkapkan Ada sukacita yang dirasakan Ada sukacita dengan sebuah kekuatan yang luar biasa Yang terjadi di sorga Mengapa saya mengatakan Yang terjadi di sorga Sebab firman Tuhan Yang mengatakannya Bahwa akan ada sukacita Di sorga Sukacita Dipakai di dalam bahasa aslinya Dalam konteks firman Tuhan saat ini Memakai kata kara Dan mungkin Kita Lebih dekat dengan apa yang disebut Dengan rejoice Ya itu sering hadir dalam kehidupan kita Tapi ternyata kata kara ini Sedikit berbeda Dengan rejoice Kenapa? Karena rejoice di dalam bahasa Inggris itu Bicara tentang ekspresi seseorang Mengungkapkan kebahagiaannya Tapi disini bahasa Yunani Di dalam bahasa aslinya Mengatakan kara Artinya apa? Ada suasana Ada keadaan Ada Situasi Menggembarkan semua Kebahagiaan Di tengah-tengah kehidupan kita Bahkan firman Tuhan mengatakan Kebahagiaan seperti itulah Yang dirasakan Adanya di sorga Ketika seseorang Kembali Ketika seseorang Mengalami Pertobatan Di dalam kehidupannya Maka saudaraku Sahabat GKPS TV Disini kita Diajak untuk Berefleksi Untuk hal yang pertama Bahwa begitu pentingnya Sebuah pertobatan Di mata Tuhan Yesus Bahwa pentingnya Sebuah pertobatan Di dalam kehidupan kita Sebagai individu Sebagai pribadi Yang memiliki hubungan Yang erat Dengan Tuhan Di dalam kehidupan kita Ternyata Tidak ada dosa Yang terlalu besar Tidak ada Kesalahan Yang terlalu luar biasa Untuk dimaafkan Di hadapan Allah Bapak Hal yang kedua Firman Tuhan ini Mengajak kita Untuk merasakan Adanya sukacita Kesukacitaan Di sorga Ketika seseorang Kembali Kepada Tuhan Kembali Berada Di dalam Kasih Dan rahmat Allah Yang tidak terbatas Di setiap Kehidupannya Hal yang ketiga Saudaraku Kehadiran kasih Allah Yang tak terbatas Melalui firman Tuhan Pada saat ini Kita diajak Untuk Memahami Dan mengimani Bahwa Kasih Allah itu No limit Tidak terbatas Allahmu Yesusmu Tangannya selalu Terbuka Untuk menerima Setiap kita Kembali Kedalam Pelukan Kasihnya Bukankah itu juga Yang dikatakan Oleh firman Tuhan Di Yesgiel 33 itu Aku merindukan Kembalinya Orang berdosa Meninggalkan jalannya Daripada Kematiannya Lalu hal yang berikut Adanya Pemahaman Tentang Kebahagiaan Yang sejati Saudaraku Sahabat Di dalam PKPS TV Kebahagiaan Sejati Ternyata Tidak Terletak Pada Kekayaan Pada Kekuasaan Atau Pada Prestisem Tapi Ternyata Kebahagiaan Sejati Itu Ada Terletak Di dalam Pertobatan Dan hubungan Yang diperbaharui Dengan Allah Di dalam Kehidupan Kita Artinya Apa Firman Tuhan Saat ini Mengajarkan Kita Untuk Mengutamakan Hubungan Spiritualitas Kita Dengan Tuhan Allah Dibandingkan Apapun Di tengah-tengah Kehidupan Kita Lalu Apa yang terakhir Yang terakhir Tantangan Untuk berbagi Kabar baik Apa maksudnya Di sana Tidak lain Adalah Kita Sebagai Pengikut Kristus Dipanggil Untuk menjadi Pembawa Kabar baik Dan menyebarkan Pesan Kasih Allah Itu Kepada Kita Artinya Apa Marilah Kabarkanlah Beritakanlah Bahwa Kasih Allah Itu Luar biasa Bahwa Kasih Allah Itu Selalu Dia Hamparkan Untuk Setiap Kita Kembali Kepada Jalannya Lihatlah Bagaimana Tangan Tuhan Yesus Terbentang Di kayu salib Itu Dia Selalu Menantikan Setiap Kita Kembali Sehingga Sukacita Di sorga Itu Nyata Di dalam Kehidupan Kita Amin Tuhan Memperkatimu Kita Bersatu Dalam Doa Bapak Di dalam Sorga Terima kasih Tuhan Buat Kebenaran Firman Pada Saat Ini Dan Biarlah Tuhan Yesus Sukacitamu Tuhan Terjadi Nyata Di dalam Hari-hari Hidup Kami Dalam Kasih Muka Berdoa Dan Ucap Syukur Amin Tuhan Alamu Ada di Antaramu Sebagai Pahlawan Yang Memberi Kemenangan Dalam Kasihnya Kita Dibaharui Allah Bergirang Dengan Tusukacita Tuhan Allah Bersorak Sorai Karena Kita Dia Bersorak Menjadi Perayaan Dan Sukacita Sebab Tuhan Allah Di Tengah Kita Tuhan Alamu Ada Di Antaramu Sebagai Pahlawan Yang Memberi Kembenangan Dalam Kasihnya Kita Dibaharui Allah Bergirang Dengan Tusukacita Tuhan Tuhan Allah Bersorak Sorai Karena Kita Dia Bersorak Menjadi Perayaan Dan Sukacita Sebab Tuhan Allah Di Tengah Kita Tuhan Allah Bersorak Sorai Karena Kita Dia Bersorak Menjadi Perayaan Dan Sukacita Tuhan Tuhan Allah Di Tengah Kita 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 Pes TV KKP 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 KKP